Hai gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Radio GBFM Mohon dukungannya ya gengs, dengan cara Klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya Agar kalian tidak tertinggal dengan video-video terbaru dari kami Jangan lupa share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya ya Langsung saja yuk, kita simak video yang pertama Hai gengs, jumpa lagi sama Mimin disini Dan tentunya Radio GBFM untuk kalian semua Update terbaru gengs Apakah kalian sudah mendengar bahwa Bapak Amin Rais Menginginkan anaknya jadi Menteri Jokowi? Wow, luar biasa ya Pertemuan Prabowo dan Amin Rais yang katanya cuma berlangsung 25 menit Sepertinya makin mencerahkan pikiran Amin Untuk mendukung pemerintahan Jokowi Uh, mantap juga nih Pak Prabowo Ternyata diam-diam dia jago hipnotis kayak Romy Rafael Yang bisa mengubah pikiran seseorang dalam waktu singkat Dan gengs, setelah pertemuan Amin yang katanya kakek para kampret ini Ups, sudah berevolusi menjadi cebong bersayap alias cebret Hehehe Ya, dia sendiri kok yang bilang ke media Kalau sekarang tuh udah gak ada lagi cebong dan kampret Tapi adanya cebong bersayap Kayaknya gengs, sebab Amin Rais kebanyakan main Pokemon ya Bisa-bisanya dia bikin cebong dan kampret berevolusi jadi cebong bersayap Hehehe Eh, jangan istilah cepret Ini pertanda kalau Amin Rais mau mendukung PAN Untuk jadi bagian dari koalisi Jokowi Hmm, atau bisa jadi Amin Rais ingin kecipratan jatah kursi di kabinetnya Jokowi kali ya Makanya, yuk tadinya haters langsung jadi lovers Kok tuh jadi kayak film ya, mimin Hehehe Korea ya yang awalnya benci jadi cinta Kalau di teori evolusi Darwin kan ada konsep hukum alam yang dibilang Apa ya? Kalian tau gak gengs? Ya, makanya hanya hewan yang cepat adaptasi aja yang bisa bertahan hidup Bisa jadi Amin Rais juga menerapkan konsep itu ke dalam dunia politiknya kali ini Iya gak? Mungkin dia sadar kalau Jokowi sudah gak bisa digantikan Soalnya pengajuan kasa si pihak Prabowo Sandi pun sudah ditolak sama MA Uh, sudah ditolak MK, MA pun juga sama Kasian gak sih? Hehehe Nah, makanya Kalau dia mau tetap eksis di dunia politik Mau gak mau dia harus berevolusi menjadi cebang bersayap juga kan? Lucu gak sih? Apalagi bau-baunya ya Zul Gifri Hasan dan kawan-kawan Akan setirpan bergabung ke koalisi Jokowi Iya kan? Nah, jangan-jangan Bukan Amin Rais nih yang dikasih jatah kursi Tapi anak sulungnya Siapa lagi? Kalau bukan Hanafi Rais Makanya kemarin Amin Rais langsung berevolusi deh Menjadi cebang bersayap alias cepret Hehehe Ya, kita lihat aja ya gengs Kemana arah cepret ini terbang Cepret punya sayap Jadi bebas mau terbang kemana aja Hehehe Ya, anggap aja sulung tehan Mimin kali ini Adalah Salah satu inspirasi kalian Oh Hehehe Ya gengs Itu tadi ya Hmm, seri bingan-seri bingan yang Mimin dengar di luar sana Bahwa Bapak Amin Rais menginginkan anaknya untuk menjadi menteri dari Jokowi Apa kalian setuju gengs? Kalau kalian setuju Tulis di kolom komentar Kenapa kalian setuju? Dan Jika kalian tidak setuju Kasih juga alasannya ya gengs Oke See you to the next informasi Dan cuap-cuap kita cukup sampai disini Ada Radio GBFN dan Mimin tentunya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax